Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal ujian nasional biologi. Adik-adik, dalam pembahasan soal biologi kali ini, kita akan membahas tentang soal biologi yang berkaitan dengan cabang biologi. Namanya saja cabang biologi, berarti cabang biologi ini adalah Ilmu yang dimiliki oleh biologi tetapi lebih spesifik, sehingga ketika para ilmuwan-ilmuwan biologi ingin mempelajari suatu fenomena yang spesifik, Misalnya saja, para ilmuwan biologi ingin mempelajari tentang virus, maka pada cabang pada biologi memiliki cabang ilmu biologi yang dikenal dengan istilah virologi. Berarti, virologi di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Jadi, demikian pentingnya cabang biologi dibuat dalam biologi. Adik-adik, ada pun soal yang berkaitan dengan cabang biologi adalah sebagai berikut. Seorang siswa ingin meneliti keaneka ragaman jenis burung di jalur pendakian selo, Taman Nasional Gunung Merbabu. Cabang biologi yang diperlukan dalam penelitian tersebut yaitu. Di sini ada beberapa pilihan, di mana pilihan yang pertama itu adalah mikologi. Adik-adik, mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur. Selanjutnya ada entomologi. Entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Kemudian, ekologi. Ekologi adalah ilmu atau cabang biologi yang mempelajari tentang makhluk hidup dan interaksinya dengan lingkungan. Selanjutnya, limnologi di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang siput. Selanjutnya, ornitologi adalah ilmu atau cabang biologi yang mempelajari tentang burung. Oke adik-adik, dari penjelasan kakak tadi, maka jawaban untuk soal ini yang terkait dengan penelitian siswa yang mengamati tentang keaneka ragaman jenis burung di jalur pendakian selo, Taman Nasional Gunung Merbabu adalah yang paling benar di sini adalah ornitologi. Karena sekali lagi, ornitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang burung. Adik-adik, selain pilihan cabang biologi yang ada pada soal ini, kakak juga memiliki beberapa cabang biologi yang lain. Cabang biologi yang lain yang kakak maksud itu adalah yang ini. Di sini ada parasitologi, virologi, farmakologi, dan bakteriologi, serta mikrobiologi. Adik-adik, parasitologi ini adalah ilmu atau cabang biologi yang mempelajari tentang parasit. Kemudian virologi, seperti yang kakak jelaskan tadi, adalah cabang biologi yang mempelajari tentang virus. Sedangkan farmakologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang farmasi. Dan bakteriologi adalah ilmu atau cabang biologi yang mempelajari tentang bakteri. Dan yang terakhir adalah mikrobiologi, di mana mikrobiologi ini adalah cabang biologi yang mempelajari tentang mikroba. Adik-adik, di sini kakak baru menampilkan 5 saja cabang biologi. Sebenarnya, masih banyak lagi cabang biologi yang lain. Yang mencerminkan biologi itu adalah ilmu yang sangat luas, sehingga harus dicabang-cabangkan, sehingga para ilmuwan dapat mempelajari secara lebih spesifik berdasarkan cabang biologi yang digelitinya. Oke adik-adik, demikian pembahasan soal ujian nasional biologi yang terkait dengan cabang biologi. Terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa.